Intro Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project Youtube Channel Balik lagi nih bareng gue Lian Disini gue udah ada di Oto Project Garage Bandung sahabat Oto Dan ternyata pas gue liat di lantai 2 ini cukup besar banget sahabat Oto Ini di lantai 2 ini ada buat tempat duduk Ada ruang tunggu dan ternyata ada CCTV juga nih sahabat Oto Jadi bisa mantau di lantai satunya Terus juga ternyata disini sama seperti garage lain Ada display produk-produk kita Tapi kalau kita bahas produk sendirian gak enak nih Kalau gak bareng sama Kang Oto Kita panggil nih Kang Otonya Halo Kang Oto Halo Lian Nah Kang Oto pengen tau sih orang Bandung tuh suka gak sih aksesoris eksterior gitu Yang bikin mobilnya jadi makin keren gitu Tentunya pasti suka banget Bandung tuh terkenal dengan kota fashion Oh gitu? Betul, jadi untuk aksesoris-aksesoris Terutama eksterior pasti banyak banget peminatnya Oke berarti banyak banget sahabat Oto nih peminatnya Untuk aksesoris eksteriornya Dan kita akan bahas nih Aksesoris eksterior yang pertama Enaknya pasang apa dulu ya Buat sahabat Oto Jadi rekomendasi nih Rekomendasi pertama yang paling pertama itu adalah front grill Contohnya di sebelah sini Oh ini ya front grillnya Front grill ini selain bisa menambah estetika Ini juga bisa banget butuh menambah kesan sporty dan kesan macho Oke Jadi mobil kita tuh akan terlihat sangat-sangat terupgrade Oke Jadi terlihat beda lah ya Betul Dari luar gitu ya Betul sekali Oke berarti front grill ini juga bisa buat mobil apa aja nih? Ada banyak sekali Seperti contohnya disini kita punya BRV Oke Bahkan kita punya dari HRV, Zenix, dan lain-lain tuh banyak banget Jadi ada banyak sekali pilihan aksesoris yang pastinya tepat untuk setiap pelanggan Oto Oke sahabat Oto ternyata gak cuma buat mobil HRV doang Atau cuma buat mobil BRV doang Banyak loh aksesorisnya Nanti langsung konsultasikan aja ke sales advisor kita Lanjut kita selain ada front grill Rekomendasinya pasang apa nih? Selain front grill Eksterior Iya Kalau masih di eksterior kita punya body kit Body kit? Betul Oke lanjut kita bahas body kitnya Oke sahabat Oto Ternyata di Oto Project Kirich Bandung Setiap display itu sesuai dengan kategori-kategorinya Body kit ini untuk apa nih? Kalau gak tau nih mobil apa aja? Oke ada banyak sekali ya body kit yang tersedia di Oto Project ini Contohnya seperti City Headsback, VRV, Innova Zenix, dan masih banyak lagi Tentunya mobil dari sahabat Oto itu akan jadi jauh lebih keren Karena yang perlu sahabat Oto ketahui ketika kita membeli aksesoris di Oto Project Dimulai dari desain, pengiriman barang, itu semuanya itu dilakukan oleh Oto Project Jadi barang-barang dari Oto Project itu eksklusif untuk customer Oto Project aja Oke Kang Isan, ini lihat display untuk yang lampu Oh ini ya yang lampu-lampu Lampu, betul Oke wah banyak banget ya ternyata Tapi yang uniknya ini kayaknya, ini kok kayak gini ya Kang Isan? Betul, jadi untuk lampu-lampu yang kita jual di Oto Project itu semuanya sequential Jadi dia running, berjalan seperti ini Contohnya seperti yang di atas, segala sesuatu itu pasti itu running dan kebanyak itu 3 function Contohnya kalau misalkan untuk side mirror lampu ini Selain ada lampu untuk sand, ada juga untuk hazard dan juga untuk hellonya Oh ada lampu welcome, ada hazardnya juga dan ada sand ya ternyata ya Oke berarti kalau yang ini itu berarti yang di bagian mana nih? Kalau yang ini, ini di bagian untuk di side mirror Oh yang spion ya? Spion Oh oke, kalau yang ini di belakang ya? Ini di belakang, ini rear bumper lamp namanya Wah bener sih, jadi makin beda nih kalau pasang ini Rekomendasi buat sahabat Oto, pasang yang lambu-lambu juga nih Terus kalau kita udah pasang eksterior, tinggal interiornya nih Interior Ada apa nih Kang Oto? Kita punya produk anggunggulan, itu yang namanya Maxmate 7D Karpet Maxmate 7D? Kayak gimana tuh? Mari kita lihat sebelah sini ya Oke Oke nih sahabat Oto, ini ada di display carpet Maxmate 7D-nya ya Kang Oto Betul sekali, lihat Oke, ternyata banyak warna juga nih ya Iya, jadi untuk di row pertama, disini ada warna beige Oke Ada warna brown, dan juga ada warna black Wuh, ada tiga warna sahabat Oto Sahabat Oto bisa pilih nih, cocok warna apa ya Terus selain warna, emang bedanya apa lagi? Bedanya, kita juga ada dua model, yang pertama ini di row pertama disini ada solitaire liner Oke Dan yang di bawah sini adalah diamond liner Oke, berarti sahabat Oto itu bisa milih ya, suka yang ini atau yang ini gitu Betul, jadi untuk sahabat Oto semua, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian Nah, keunggulan carpet kita ini, selain didesain dengan sangat bagus dan sangat rapi Oke Ini juga memberikan tampilan yang sangat elegan, sehingga bisa menambah estetika dari kendaraan Oke Lalu selain itu, sahabat Oto juga bisa, mungkin Lian bisa feel sendiri Lian carpetnya ini Iya Nah, ini benar-benar sangat empuk Iya, empuk banget Dan juga yang berarti atau project itu mengedepankan kenyamanan pelanggan Iya, oh Oke Biasanya Lian itu nemuin carpet yang susah buat dibersihin Nah, carpet Max Mad 7D itu gampang nggak sih buat dibersihinnya? Tentunya itu sangat mudah, karena carpet kita itu sudah dilapisi dengan lapisan Adorless Jadi, ketika ketumpahan cairan, itu akan sangat mudah sekali untuk dibersihkan Oke, lanjut ke aksesoris selanjutnya nih Aksesoris selanjutnya, berhubung sekarang ini lagi musim mudik nih Kang Oto Betul Itu aksesoris apa sih rekomendasi dari Oto Project Garage Bandung nih? Nah, pastinya itu adalah crossbar Oh, crossbar Betul Ini crossbarnya banyak banget ya ternyata Ini semuanya dipasang di mobil apa gimana? Enggak Nah, kenapa ini banyak di display? Karena kita ingin menunjukkan bahwa ada banyak sekali jenis dari crossbar yang bisa dipakai oleh semua mobil yang ada di Indonesia Oke, berarti kalau udah pasang crossbar, ini udah cukup nih buat mudik? Belum dong Oh, belum? Belum Ada apa nih? Belum, ada yang namanya roofbox dari Oto Project Oh, ini roofbox ya? Betul Roofbox juga ternyata banyak, oh banyak ini ya banyak modelnya Enak variannya Modelnya ya? Betul Nah, buat sahabat Oto, itu aksesoris-aksesoris yang bisa kalian pasang baik eksterior maupun interior untuk mobil kalian Terus juga, buat yang mau mudik jangan lupa pasang crossbar dan juga pasang roofboxnya Karena biasanya kalau pasang ini, sahabat Oto belum tahu, apa sih keunggulannya? Nah, keunggulannya ketika, contohnya saya ambil cash ketika sedang musim liburan seperti ini ya, lihat ya ada banyak-banyak mudik dan lain-lain, otomatis kita putuh bagasi kabin yang sangat besar Oh, oke Untuk bawa-bawaan kita Oke Jadi roofbox ini bisa kita taruh barang bawaan kita, jadi bagasi di mobil, bagasi di sini itu bisa jadi jauh lebih eksten dan lebih banyak barang bawaan yang bisa kita bawa dalam satu kali perjalanan Wah, berarti kalau bagasinya nggak muat, bisa taruh di roofboxnya nih, sahabat Oto Dari 360 liter sampai 550 liter Wah, udah besar banget ya untuk ininya, untuk ketahanannya sendiri, berapa nih kuatnya? Ketahanan untuk roofbox itu biasanya di 75 kg Oke, 75 kg, sahabat Oto, udah komplit banget nih, ternyata yang dijelatin sama Kang Oto nih, sahabat Oto Oke Sahabat Oto sekarang udah tau nih, aksesoris yang akan dipasang di mobil kalian Dan buat sahabat Oto, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, kalian bisa langsung pasang aja ke Oto Project Garage Bandung Bisa langsung datang aja ke sini, Oto Project Garage Bandung Dan kalau mau datang kemana alamatnya? Untuk kalian, sahabat Oto semua yang misalkan jauh dari Garut, dari Tasik Tenang aja, kita deket banget dengan akses tol Itu sekalian bisa akses melalui tol Muhammad Toha, ataupun tol buah batu Oke, jadi untuk tempatnya itu gampang banget ya, mudah diakses Mudah sekali untuk diakses Bersambung 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 selamat menikmati itu dia sahabat Oto kita udah selesai review Auto Project Garage Bandung dan juga kita udah tanya-tanya ke Kang Oto untuk aksesoris rekomendasi untuk kalian, baik itu eksterior interior atau aksesoris untuk mudiknya, pokoknya buat sahabat Oto yang mau pasang aksesoris bisa langsung datang aja ke Auto Project Garage terdekat, kita ada di Cengkareng, ada di Bintaro ada di Cibubur, ada di Bekasi dan ada di Bandung sekarang, pokoknya buat sahabat Oto juga jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada di Instagram dan juga ada di TikTok Auto Project Garage langsung search aja paling atas buat sahabat Oto kita tunggu kalian di Auto Project Garage Bandung ya Kang Oto, pokoknya buat sahabat Oto, tonton terus video-video kita lainnya dan jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe channel Youtube Auto Project, Auto Project Garage lengkap dan percaya selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton!